Langsung turun cuy, jadi 20 ribuan. Masuk dong ke KPI gue jadinya. Selamat datang di channel pengangguran tapi premium. Channel yang pada pengangguran di Indonesia. Gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Beberapa waktu belakangan ini, Facebook lagi-lagi sepertinya merubah algoritmanya. Di tampilan dashboard kita juga ada beberapa perubahan. Kayak bagian customize kolum cuma nampilin yang recent doang. Atau sekarang semuanya serba pake Advantage. Seperti yang pernah gue share di TikTok pengangguran premium ya. Tentang bocoran dari orang dalam, kalau FBA itu sekarang yang berbau Advantage Plus itu lagi gacor banget. Dan itu udah dirasakan oleh temen-temen gue di grup Dimensi. Dan sekarang nih, gue dapet insight baru pas nonton video mastah Facebook Ads dari luar negeri, Mr. Benhead. Dimana Doi bilang, Facebook Ads delivery process itu lagi update algoritmanya. Dan Doi juga melakukan adjustment di campaign-campaignnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang placement alias penempatan iklan Facebook Ads-nya. Skenario placement apa nih yang cocok dengan iklan kita? Oke, langsung aja kita masuk ke dashboard Meta Ads-nya. Pertama kita coba buat dulu ya, campaign baru dengan tujuan sales. Klik bagian add set dan masuk ke bagian placement di bagian bawah. Nah, di tampilan yang baru ini, by default cuma kelihatan Advantage placement doang. Kalau kita mau set manual nih, harus klik bagian edit-nya. Beda ya dengan tampilan dashboard lama. Dimana langsung muncul dua opsi. Dari sini bisa kita asumsikan kalau Facebook itu bener-bener pengen kita pakai Advantage plus placement-nya, bukan yang manual lagi. Kalau manual placement kan kita bisa atur ya iklannya bakal tayang dimana. Biasanya gue anjentang nih yang bagian audience network. Atau mungkin kita hanya mau iklan di feeds doang. Semuanya ya diatur di bagian manual placement ini. Kelihatan banget ya, Advantage plus placement sangat direkomendasikan oleh Meta. Kayak keterangannya nih, gunakan Advantage plus placement untuk memaksimalkan budget iklan dan membantu untuk menambilkan iklan ke lebih banyak orang. Nah, sebagai pengiklan aktif di Meta nih, kita harus aware yang dapat untung kalau ramai yang memakai Advantage plus ini siapakah? Pengiklannya kah? Platform Metanya kah? Atau keduanya cuy yang sama-sama untung. Nah, sekarang kita lihat ya dari sisi Metanya dulu. Kenapa sih mereka nge-push kita untuk gunakan yang berbau Advantage atau dulunya disebut otomatik ya. Contohnya gue lah. Sebelumnya, gue 90% selalu menggunakan Instagram sebagai placement utama. Atau kalau kita selalu setup nih, placementnya ya best doang. Placement yang lain kita anjentang. Tapi ternyata hal tersebut menunggikan Meta cuy. Karena slot iklan di placement yang gak kita pilih tadi, artinya kan bakal kosong alias gak kepake. Nah, jadi sekarang Meta quote-unquote maksa kita untuk pake dong Advantage plus placement. Supaya penempatannya itu lebih merata menggunakan platform lainnya. Nah, Mr. Benhead sendiri sekarang udah ngerekomin untuk pake yang Advantage plus placement ini. Dia ngomong nih berdasarkan data klien yang dihandle oleh agensinya. Awalnya kayak biasa ya, kliennya itu pake Advantage placement. Nah, setelah running beberapa waktu, pas di breakdown nih berdasarkan placementnya, ternyata iklan paling banyak dan profit itu yang placementnya di Facebook dan Instagram. 93 hingga 94% impresinya terjadi di Facebook dan Instagram tadi. Jadi, jadinya klien tadi matiin tuh campaign-campaign di luar platform IG dan Facebook. Karena kan mikirnya, mending gue fokus ke FB dan IG aja. Tapi, ternyata setelah matikan campaign tadi, CPR-nya malah naik 42% cuy. Kacau kan? Bukannya karena fokus tambah murah, malah jadi boncos. Kalau diambil benang merahnya nih, Meta kayak yang mau bilang, udah, pake aja otomatis, jangan di-set manual. Lu kalau pake manual, gue panis nih kasih CPR yang mahal. Dan gue juga udah buktikan cuy, ada campaign gue yang biasanya pakenya placement doang. Itu udah jalan mungkin 2 tahun nih ya campaignnya. Rata-rata CPR seminggu kemarin itu nyaris Rp70.000an cuy. Masih ada profit sih, tapi kan jadi pake tipis. Nah, kemarin gue coba deh untuk ubah placementnya pake Advantage plus placement. Langsung turun cuy, jadi Rp20.000an. Masuk dong ke KPI gue jadinya. Kayaknya, Meta itu ngasih reward ke kita dengan kualitas leads yang bagus. Kalau kita mau pake nih, Advantage plus placementnya. Kayaknya sih gitu ya. Tapi, apakah kita harus lalu menggunakan Advantage plus placement ini? Jawabannya tentu nggak harus cuy. Jadi, kapan sebenarnya kita itu nggak usah pake yang Advantage placement ini? Jadi, kalau kita mau buat campaign yang nggak berbasis konversi, seperti traffic atau engagement, itu bisa. Nggak usah pake Advantage plus placement ini. Jadi, kita bisa maksimalin aja nih. Campaign tadi itu di page atau story. Tapi, kalau teman-teman mau buat campaign kayak sales, leads, conversion, kayaknya 99% berhenti ini ya, disarankan untuk pake Advantage plus placement. Nah, kalau teman-teman udah pada pake belum? Atau masih setting manual nih placementnya? Komen di bawah ya. Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar Facebook Ads, bisa cek kelas Nico Julius yang mengajarkan kita dari basic hingga advanced. Linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Next, kalau ada request mau bahas apa, silahkan tinggal pesan di kolom komentar ya. Share video ini jika bermanfaat. Serta dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara memasukkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam penangguran, tapi premium.